Kalau kalian tidak semangat, kalau kalian putus asa pulang ke Indonesia Karena saya tidak memaksa kalian untuk bertahan di PT Tapi saat hatimu sudah terbuka, auramu itu akan kelihatan mbak Rezeki itu seperti di helikopter Molandas Rezeki sudah mau turun, lihat kamu surem, lihat kamu gak bahagia Pergi gak jadi turun ke kamu, ganti ke sebelahnya Maka itu Miss Juni selalu menguatkan Iya, rezeki itu seperti itu Karena rezeki itu sudah mau menclok sama kamu Karena kamu belum siap, karena kamu mengeluh, karena kamu kecewa, karena kamu marah pada dirimu sendiri Marah dengan keadaan, gak jadi itu menclok di kamu dong Iya itu, makanya jangan salahkan saya kalau rezekimu gak nemplek sama kamu Bukan salah ya sayang, salah Ya Allah gak ada tau, bukan untuk saya Ya udah, ya udah sayang Memang gak ada rezeki buat orang yang mengeluh itu Gak ada Rezeki orang mengeluh itu tidak ada Tapi rezeki buat orang yang bersyukur, orang yang ikhlas itu banyak ditambah dan ditambah Sekarang berpulang pada kamu Kamu mau rezekinya nambah, ikhlas? Atau kamu biarkan seperti ini? Apakah dengan cara mengeluh, visamu bisa turun? Enggak lah Apa bedanya keluar dari mulut mengeluh dan keluar dari mulut bersyukur? Gak apa-apa, saya belum dapat majikan, ya mungkin masih telat tapi saya pasti sukses Waduh, anak itu Tapi kalau anak milpon itu saya yang gak bisa ya Yowes pulang om, Mbak Saya gak maksa pulang om Pulang om, urus administrasimu sama PT Mas Miss Juni cuma ngenalin aja, Miss Juni gak dapat komisi Saya tidak mungkin bertanggung jawab atas hidupmu Saya gak mungkin bertanggung jawab atas hidup siapapun Mungkin Miss Juni ya sampai kayak gini lah, umumnya saya paham Bukan, bukan sama kamu aja loh, dok Bukan sama kamu aja Saya tidak sama kamu saja loh Sama semua orang yang telpon saya penuh dengan keputus asa Pergi yow Berhenti yow Jangan berjuang Kalau saya cuma bisa menguatkan, sayang Saya cuma bisa menguatkan Saya paham Laya, saya bukan marah Tapi saya seman Sebentar lagi kamu sukses Sebentar lagi kamu terbang Sebentar lagi kamu dapat majikan Dan hari ini kamu katakan kamu gak kuat karena anakmu Yaudah pulang, sayang Tapi pulang pun ya percuma apa yang mau saya kasih Laya, sekarang kamu sudah bilang percuma Kenapa kamu gak semangat untuk berjual Kalau kamu bilang percuma Saya gak mungkin, Mbak Berbicara dengan orang yang dia sendiri Maju tak mau, mundur tak mau Mati gak mau hidup sedian Mbak, saya gak bisa meyakinkan keluargamu loh Saya hanya bisa meyakinkan dirimu loh Itu keluargamu urusanmu loh Sekarang saya mengatakan ini karena saya sayang kamu Karena saya sayang kamu Jadi kamu bilang, kamu keluargaku seperti ini Gak ada hubungannya Saya sama keluargamu Saya hanya bisa menguatkan kamu Daripada kamu mengeluh Daripada kamu mengeluh Kenapa kamu tidak berusaha dan berdoa Mungkin sebentar lagi Yes, keluarga telpon lagi Akhirnya gak jadi lagi rezekinya datang Akhirnya gak jadi rezekinya lagi datang Jangan marah kalau rezekimu gak datang Kalian di rumah di Indonesia aja tukar rantau Kok atin juga rezeki itu ke Hongkong Kayak gini, eh kamu itu kayak gini Yowes, ngomong tuamu Doane yoran nembu selangit ketujuh Yowes, terserah gak? Terserah Sampai aku ya Ya sendiri Mem harus berjuang sendiri Nah, kalau kamu bilang Mis ini Saya siap berjuang sendiri Aku siap berjuang buat kamu Soalnya di rumah dukungan apa? Maka dari itu kan saya akan bilang Saya akan mendukung kamu sayang Kamu masih bisa Kamu pasti bisa Sebentar lagi kamu dapat majikan Sebentar lagi kamu terbang Dan sebentar lagi majikan baik akan Menunggu kamu di Hongkong Amin Gak gitu mis, puasa saya Luas saya kayak gitu Lagi kira-kira jangan drenongo Drenongo ai Kira-kira majikan ada yang mau lihat Aura kamu yang kayak gitu enggak? Ayo semangat, tersenyum Iya Bisa apa enggak? Bismillah Saya jalan nih mis Saya tunggu kamu di Hongkong Karena mis ini tidak butuh orang-orang yang butuh sasak Saya butuh orang-orang yang kuat di Hongkong Mungkin sukses dong mis Maksudnya patah Ojo sampe patah ya Miss Juni tunggu ya sayangnya Iya Ojo disini disini aku ya Eman, Eman Sebentar lagi kamu hebat Sebentar lagi kamu kuat Saya tahu rasamu Saya tahu capekmu Saya tahu kecewamu Saya tahu marahmu Tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan marahmu? Kecuali bersabar dan ikhlas sayang Iya Miss Juni tunggu kamu disini Miss Juni tunggu kamu Buka auramu sendiri ya sayangnya Banyak berdoa ya Iya Dan jangan bertengkar dengan ibumu Jangan bertengkar dengan ibumu Katakan dengan ibumu Bu, aku gak merustui Selawasnya aku gak kira isu dapat majikan Aku butuh pendongamu Bukan butuh tukaranmu Ngerti? Iya Dia omongi uang tua ibu Ojuk ngejak itu karena Pihar rejekimu agak mampet Wah anak yang baru datang D PT 3 bulan Miss tanda tangan Kenapa kamu gak tanda tangan? Ya karena kamu sama ibumu bertengkar Ngerti? Ini rejekimu jauh ya Betul Rejekimu ya aduh Kenapa? Karena kamu suka bentrok sama orang tuamu Ingat loh Doa orang tua tembus langit ketujuh loh saya Menembus ruang dan waktu loh Ngomong-ngomak Sekurangnya aku sih ngekeh Mak Piro-piro luputku Aku ini benin Untuk mendangin Untuk majikan Mak Dunga Nose ngapi Tuh Mak Ojuk ditukari Aku ini Bener gak? Iya Ayo diajak orang tuai api-api Ngerti? Iya Miss Yuni nunggu kamu disini Jangan patah Iya Saya gak boleh patah Gak boleh Enggak Kamu gak salah sayang Kamu gak salah Kamu gak salah Kamu butuh orang untuk berbicara Tapi butuh orang untuk memukulmu Untuk bangun Ngerti? Jadi Miss Yuni minta maaf ya Kalau Miss Yuni kasar sama kamu Marah sama kamu Yang disemangati itu Miss saya bahagia Disemangati hatinya Ya ampun Saya disemangati Kan yang senang Nungis Loh Kan aku udah bilang Aku nunggu kamu disini Sayang Ayo Lek papa tak ceklek Dewi lu Tau kelek-kelek Setelah manis ini Setelah manis ini Telepon ibu Dan minta maaf Ya Biar terbuka Terima kasih ya Oke Thank you Thank you Oke bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Perjualannya sangat panjang Dia ada di PT 8 bulan Jadi buat teman-teman Dia dan 3 temannya itu Agak lambat sekali rezekinya Saya kurang tahu ada apa dan kenapa Tapi saya tetap akan memberikan semangat Tapi kalau dia sendiri tidak semangat Saya memang nyuruh mereka pulang Karena saya bukan calo di PT Saya cuma memberikan tahu ini Di tempat ini Tempat ini Tempat ini Mereka juga bekerja dikasih pelatihan Karena apakah mereka terlalu lama di PT Orang PT juga sumpah lho mbak Ngeliat saman di PT Jadi Saya cuma bisa berdoa Bagaimana rezeki itu bisa turun Kalau hatimu sendiri gak damai Minta restu orang tua itu sangat-sangat penting sekali Bisa menembus langit ke 7 Ingat kata-kata saya Menembus rasa waktu dan cahaya Doa orang tua Ya Tetap semangat buat teman-teman Itu aja dari saya Mungkin kalian melihat Miss Juni ini ngoyok saat berbicara Bukan ngoyok Karena saya membiasakan anak-anak saya Jangan sampai Lelah Jangan sampai kecewa dengan keadaan Jangan sampai marah dengan keadaan Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye